Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hamdan wa syukranillah Salatan wa salaman ala rasulillah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim fakir Insya Allah dalam kesempatan kali ini Kami perwakilan dari Santri Putri Miptaul Huda Asrama Aisyah Alhumairah dan Saidah Ahmad Akan melangkat topik tentang Santri menggunakan wakaf pesantren Garis yang paling utama ialah wakaf Wakaf menurut bahasa ialah menahan Sedangkan istilah syarah ialah menahan sejumlah harta Yang dapat dimanfaatkan Sedangkan barangnya masih utuh Dan harta yang diwakafkan harus ditasurukan Oleh penerima wakaf dengan cara yang pasti dan untuk kemanfaatan Hukum Santri menggunakan wakaf pesantren Perlu diketahui bahwa pesantren terdiri dari tiga unsur Yang pertama yaitu Masyair atau Dewan Kiai dan yang kedua adalah Santri dan yang ketiga adalah bangunan pesantren Karena Santri termasuk bagian dari pesantren maka Santri boleh menggunakan wakaf pesantren Hal itu senada dengan keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa Buah pohon yang tumbuh di tanah wakaf Dan kuburan muslim hukumnya boleh diambil Dalil yang menjadi dasar wakaf adalah hadis nabi Dan para ulama menakwil makna sedekah jariah sebagai wakaf Ketika harta wakaf dimanfaatkan oleh Santri Maka pahalanya itu akan terus mengalir kepada pemberi wakaf Semakin banyak Santri yang memanfaatkannya Maka semakin banyak pula pahala yang diterimanya Sekian Tepuk tangan untuk opening statement dari tim pro Utusan dari A sama E dan E Kita akan dengarkan opening statement dari tim kontra Utusan dari A sama A dan A 5 menit dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Hadirin sekalian dan Dewan Juri yang terhormat Pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari Asrama Abu Ayub Al-Ansori dan Abu Bakar Asadik Akan menyampaikan argumentasi kami terhadap permasalahan hukum Santri menggunakan wakaf pesantren Di dalam kehidupan manusia terutama kita sebagai pemeluk agama Islam Tidak terlepas dari 4 hukum syariat Islam Di antaranya Ubudiah, Ummu Amalat, Jinayat, dan Munakahat Di dalam hukum Mu'amalah ada yang disebut wakaf Nah sebelum saya menerangkan tentang hukum Santri memanfaatkan wakaf pesantren Maka terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang definisi wakaf itu sendiri Wakaf menurut etimologi atau bahasa adalah menahan atau hubsu Sedangkan wakaf secara terminologi atau istilah para ahli fikir adalah Artinya menahan sesuatu harta tentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan Dapat diambil manfaatnya sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus dan dalam arti memutuskan Penasorupannya Atas janji bahwa harta tersebut akan ditasorupkan melalui jalan yang baik Karena takorub kepada Allah SWT Kemudian dalam pembahasan ini yang jadi permasalahan Jika ada orang yang mewakafkan sesuatu kepada pesantren Apakah Santri boleh memanfaatkan barang tersebut? Jawabannya menurut kami tidak diperbolehkan Dikarenakan tidak adanya bahasa dari wakif Dan kita tidak mengetahui bahwa ketika terjadi ikrar wakaf tersebut tidak ada dari bahasa si wakif Bahwa kepada maukuf aleh tentang Santri boleh memanfaatkan wakaf pesantren Dan jika diperbolehkan maka Santri boleh memanfaatkan segalanya Seluruh wakaf pesantren untuk kepentingan pribadi bisa jadi Karena pada kesempatan kali ini manfaat disini bukan hanya sekedar manfaat Tapi bisa jadi manfaat kepada diri sendiri yang berakibat tidak Bisa jadi memanfaatkan untuk diri sendiri keperibadian diri sendiri Tapi dalam kenyataannya kan tidak Santri tidak boleh memanfaatkan seenaknya wakaf pesantren untuk kepentingan pribadinya Untuk itu lebih baiknya kita lebih menjaga diri-diri dari barang-barang yang mungkin bukan hak kita Serta agar kita terjaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara Dan sebagai Santri kita harus lebih belajar waro dan hati-hati terhadap segala sesuatunya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan wassalah A dan A atas opening statement Kita telah dengarkan dan ternyata dari kedua tim sudah menyatakan Argumentasi dari pro Santri itu boleh menggunakan wakaf pesantren Tetapi argumentasi itu ditolak mentah-mentah oleh tim kontra Oh kami tidak setuju Nah sekarang waktu sesi kedua adalah waktu bidasan Silahkan untuk tim pro dan kontra untuk menyerang setiap argumentasi lawannya Durasi 7 menit boleh interaksi selama 30 detik dengan jumlah 4 kali dan yang pertama akan diberikan oleh tim pro Silahkan 7 menit dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Tadi yang Anda katakan itu bahwa Santri itu tidak boleh memakai wakaf pesantren Sedangkan balik lagi dari pertama bahwa Santri itu sebagian dari pesantren Jadi otomatis Santri juga bisa memakai wakaf pesantren Kalau tadi Anda mengatakan bisa dijadikan, bisa yakin itu bisa jadi kepentingan pribadi Itu keluar dari ketentuan wakaf itu sendiri Dan kami juga paham bahwa wakaf itu Tadi sudah kami jelaskan bahwa wakaf itu adalah untuk kepentingan umum Bukan untuk kepentingan pribadi Kalau kata kamu, karena si wakif juga belum mengetahui si wakif itu apa Ininya ke siapa Apa namanya, ngelakafin itu ke siapa Tapi sedangkan kita ambil globalnya saja Bahwa Santri itu sebagian dari pesantren Jika ada seseorang yang mengelakafkan sesuatu atau harta kepada pesantren Maka Santri juga itu boleh memakai wakaf pesantren Nah tadi Anda katakan bahwa tidak mengetahui Nah daripada kita tahu dan seakan-akan memilih globalnya saja Kita harus hati-hati Karena kejadiannya adalah kebanyakan memanfaatkan disini Kebanyakan bahkan pencuri pun bisa memanfaatkan Tapi dengan hal yang buruk Jadi bisa dapat manfaat tapi dengan hal yang buruk Siapa tahu bisa jadi dan kita mengkhawatirkan bahwa nantinya akan terjadi seenaknya dimanfaatkan oleh Santri Maka dari itu wakaf pesantren untuk kebaikan pesantren saja Anda jangan terlalu khawatir Karena Santri itu berahlakul karimah Jadi jika pesantren tidak boleh dimanfaatkan oleh para Santri Sedangkan manfaat yaitu pekerjaan yang harus ada yang memanfaatkannya Jika Santri tidak diperbolehkan untuk memanfaatkannya Lalu kenapa di pesantren ada banyak Santri yang masih menggunakan wakaf pesantren untuk para Santri Karena ya Santri itu bagian dari pesantren yang mana Pesantren itu hasil dari wakaf untuk ditasurukan kemanfaatannya Ada pun termasuk oleh para Santri Begitupun para Santri melakukan kemanfaatannya itu Untuk bertakurut kepada Allah SWT Jadi Anda jangan terlalu banyak khawatir gitu Itu sih kedua Oke, tadi Anda dikatakan kan Mengatakan ditasurukan kepada kemas lahatan Coba Anda bayangkan Ketika Santri Mungkin kebanyakan Santri laki-laki pergi ke sawah Kemudian ada wakaf kelapa di sana Segi memberikan kemaslahatannya dari alam mana Dari jihad sebelah mana Kebanyakan Santri ketika sekarang Santri putra pergi ke tempat wakaf Kemudian mereka mengambil barang wakaf Pasti dimakan oleh sendiri Masalahnya dari belah mana Anda mengatakan bahwa wakaf tidak boleh ditasurukan Atau dimanfaatkan oleh para Santri Karena ada elatnya Sedangkan kami menyatakan bahwa Barang wakaf pesantren itu boleh ditasurukan Dan dimanfaatkan oleh seluruh Santri Jadi jika ada Santri yang melanggar pesantren Maka itu bukan kemanfaatan Itu tidak bermanfaat Karena yang bermanfaat itu adalah hal yang positif Itu adalah hal yang madara Manfaat di sini global Bukan hanya sekedar madara saja Manfaat maka saya tadi katakan Manfaat di sini ketika manfaat untuk diri sendiri Bahkan dulu untuk orang lain Tetap bisa jadi manfaat Karena manfaatnya untuk diri sendiri Dalam hal beribadah Dalam hal beribadah Santri memanfaatkan hasil wakaf Barang wakaf yang diwakafkan Sedangkan ibadah itu bukan kemaslahatan umum Tapi untuk diri pribadinya masing-masing Dengan bertakorup kepada Allah Jadi kembali kepada patokan Bahwa wakaf itu ialah harta yang harus dimanfaatkan Sedangkan jika tidak ada Santri Bagaimana mungkin harus dimanfaatkan Begini ya Ketika ingin menerselukkan kemaslahatan Di sini saya mendapatkan sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Bahwa Sido Umar mendatangi Rasulullah SAW Ketika sebelumnya Sido Umar dikasih wakaf Kemudian Sido Umar bertanya kemudian Rasulullah SAW Ini wakaf berjiguan lain Ini wakaf berjiguan akan Maka Rasulullah SAW Memberitakan kepada Umar bin Khotob Kau tahan pokoknya Dalam hari di sana tahan tanah itu Kemudian engkau sedekahkan hasilnya Dan tidak boleh dijual Tidak boleh dihidupahkan Dan tidak boleh diwariskan Sepertinya Anda salah dalam memanai memanfaatkan Jadi dalam memanfaatkan itu sudah jelas Harus ada hal positif Jadi jika yang tadi Anda sebutkan itu Sebetulnya bukan memanfaatkan Tapi namanya menyalahgunakan Bolehkah Santri menyalahgunakan Kalau itu sudah jelas tidak boleh Sedangkan yang kita angkat adalah Bolehkah Santri memanfaatkan Dalam manfaat itu sudah jelas Ada usur positif Makanya menurut kami Bahwa Santri boleh memanfaatkan Yang berarti ada usur positif Wakap pesantren Karena kembali lagi Bahwa Santri adalah bagian dari pesantren Cukup untuk pidasan dari tim Pro Luar biasa singkat Hanya di audit Dan sekarang waktunya untuk tim Contra Memberikan pidasan Akan menyerang dalil Tim Contra akan menyerang dari tim Pro Waktu 7 menit Silahkan untuk tim Pro boleh interupsi Selama 30 detik dengan jumlah 4 kali Dimulai dari Sekarang Baiklah terima kasih atas waktunya Kami perjelas kembali Kami perjelas kembali bahwa benar-benar Santri tidak boleh menggunakan waka pesantren Karena kami khawatir bahwa ketika terjadi Ketika yang tadi teman saya katakan Bahwa ketika nanti ada yang ke sawah kemudian naik terekel-terekel Lihat kelapa Terus memanfaatkan kelapa tersebut Diminum untuk keperibadian diri sendiri Seharusnya yang kami katakan bahwa ketika hal tersebut Ketika di dalam kitab-kitab Viki Dikatakan Intrusi Silahkan Sepertinya Anda lupa bahwa kami sudah memberitahu Itu bukan memanfaatkan Tapi itu menyalahgunakan Menyalahgunakan dalam hal apa? Itu manfaat umput dirinya sendiri Manfaat untuk dirinya sendiri itu Keluar dari peng... Maaf Intrusi Berarti Tidur Tidur Intrusi ke 2 Silahkan Manfaat untuk dirinya sendiri itu Sudah keluar dari pengertian wakaf itu sendiri Jadi ketika Anda terus mengatakan Untuk kepentingan diri sendiri Itu keluar dari pengertian wakaf itu sendiri Dan itu sebetulnya disebutnya penyalahgunaan Bukan memanfaatkan Dan itu yang harus dijauhi Dan jangan sampai dilakukan Menyalahgunakan Ingat Itu yang tidak boleh dilakukan Dan ketika Dan itu golib di Mirtalu Huda Dan minum atau diambil buahnya Berarti tidak bisa dimanfaatkan dong Sedangkan di Mirtalu Huda Kebanyakan santri memanfaatkan itu Berarti Anda mengatakan itu tidak dimanfaatkan Dan tidak boleh dimanfaatkan Berarti Intrupsi berarti Berarti Anda menyatakan Bahwa ketika kelapa turun dari Tangkalnya Pohonnya Kelapa tersebut harus dimakan Atau boleh dimakan Berarti Anda mengatakan Bahwa wakaf itu boleh digunakan Atau dimanfaatkan oleh santri Lalu Tidak boleh digunakan Maka yang kami katakan tadi Ketika ada hal tersebut Dan kita memanfaatkan Dan kenapa hal tersebut tidak boleh digunakan Berarti tidak boleh digunakan Karena kenapa? Karena akan menyalahgunakan Seperti itu bukan? Kalau mau seperti ini Harusnya santri juga ikut mengelola Dahulu baru bisa memanfaatkan Karena ada bagian Kurang dari 10% Yang akan didapatkan Bagi orang yang menjaga Dan orang yang mengurus Wakaf pesantin tersebut Jangan disalahgunakan juga Dan harus memanfaatkannya Makanya kami harus belajar waro Salah satu bentuk Bahwa kita punya budi pekerti Seorang santri Bahwa kita harus belajar waro Untuk bisa tahu Mana yang halal Mana yang haram Dan mana yang subhat Lebih baik kan ditinggalkan hal tersebut Seperti itu Dan juga Dasar Kemudian Kenapa kita berdasarkan waro Untuk lebih hati-hati Sebab kebanyakan Santri di Mimitaul Huda Di dalam menggunakan Atta wakaf Di dalam menggunakan barang wakaf itu Kebanyakan Salah mempergunakannya Ada bahasa Barang guru Barang ilus Terusir terakhir Jadi ya Menurut kami itu Dalam masalah memanfaatkan itu ya Mengapa diperbolehkan Kan emang kita gak tahu ya Sebetulnya wakafnya itu Untuk siapa Jadi Santri itu Diperbolehkan Jadi Karena Tidak usah dipertanyakan lah Untuk sesuatu yang belum pastima Jadi Jangan digunakan Jangan digunakan dan jangan Jangan digunakan dan jangan dimanfaatkan Maka dari ini kami menegaskan Lebih baik ditinggalkan dan jangan digunakan dan jangan dimanfaatkan Karena bisa berkhawatir itu bisa menjadi kita memakan hal yang subhat Dan itu sebenarnya dilarang sebenarkan Karena masih samar antara syarat wakil dan maukum alihnya apakah ada iklar disitu bahwa ketika mewakafkan beserta santri boleh menggunakan dan memanfaatkan semuanya Kemudian dalam fakta realita di Mimtaul Huda Bahwasannya ada bahasa Barang guru, barang murid, barang murid, barang hakan Maka dari situ saja bisa kita simpulkan bahwasannya Tidak semuanya santri bisa Tidak semuanya santri tahu akan hukum wakaf Kemudian di dalam kitab juri jilid kedua Halaman 46 diterangkan bahwasannya Kita harus tahu dulu Siapa yang berikrolnya Kita harus tahu dulu iklar wakibnya Kemau kupalihnya Sedangkan kebanyakan tidak tahu Bagaimana apakah itu untuk santri Apakah itu untuk santri Terutama untuk keadaan PM yang telah memberikan di dasar Dan sesi terakhir adalah Oh ada sesi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Dewan Juri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan untuk semuanya Menguatkan dalilnya Nilainya ini lumayan menambah Untuk asrama E dan E Sama dengan untuk menguatkan dalil pentra asrama Sebut yang pertama dalil Quran Yang kedua hadis Yang ketiga Literatur kitab kuning Kemudian yang keempat Dalil usul fikir Yang menguatkan Pendapat Anda Silahkan dimulai dari asrama E Baik Pertanyaan dari Dewan Juri sudah mengerti Silahkan ayat Al-Quran Hadis Konteks kitab Lalu usul fikir Untuk menguatkan argumentasi setiap tim Dan kita akan mulai dari tim pro Silahkan tim pro Untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri Bismillahirrahmanirrahim Karena santri termasuk bagian dari pesantren Maka santri boleh menggunakan wakaf pesantren Karena di dalam wakaf ini Yang menjadi ma'lomu syurutnya adalah Al-Intifa Yaitu kemanfaatannya Jadi santri boleh memanfaatkan Harta wakaf pesantren Tapi bukan menyalahgunakan Terima kasih Cukup silahkan Bismillahirrahmanirrahim Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia Semuanya diatur oleh hukum syarat Di antara hukum syarat Ada yang disebut rupul muhamalah Yang mengatur transaksi Dan campur sosial Antara individu Yang satu dengan yang lainnya Di antara rupul muhamalah Ada yang dinamakan wakaf Nah terkadang manusia Salah di dalam mempraktekan Tata cara wakaf tersebut Terutama di dalam Memanfaatan wakaf Di lingkungan pesantren Terlepas dari Seorang santri Minim akan pengetahuan Dari hukum wakaf tersebut Maka kami disini mempertegas Untuk lebih waro Untuk lebih kehati-hatian Maka kami semuanya menyatakan bahwa Tidak boleh hukumnya Tidak boleh memanfaatkan Barang wakaf di pesantren Terima kasih Terima kasih